Selamat siang Bapak-Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah bergabung di webinar Agung Sedayu Group pada hari ini tentunya dengan tema Bincang Seru Pelaku UMKM, Tips Sukses Menjalani Usaha di Era Next Normal. Kita ketahui bersama, industri makanan dan minuman masih terus bergeliat walaupun pandemi belum berakhir. Nah, industri ini juga seringkali menggandeng petani hingga UMKM. Kehadiran UMKM dianggap mampu meratakan perekonomian di berbagai pelosok daerah. Masyarakat di daerah terpencil bisa memenuhi kebutuhannya tanpa perlu mengunjungi kota besar. Nah, UMKM juga memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk membuka lapangan kerja baru. Tentunya penyerapan tenaga kerja yang tinggi bisa mengurangi kemiskinan sehingga berkurangnya angka pengangguran di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang mengguncang dunia sejak Februari ataupun Maret 2020 yang lalu, tentunya ini memberikan dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Salah satu yang terkena imbas paling awal adalah UMKM. UMKM tentu dengan turunannya sampai ke petani juga. Seiring dengan adanya transaksi menuju kenormalan baru, UMKM diharapkan mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada. Nah, di masa new normal sekarang, banyak sekali terjadi perubahan yang harus dihadapi oleh pelaku usaha UMKM tentang pertanyaan apakah bisnis masih bisa berjalan dengan normal. New normal sendiri adalah istilah yang diberikan untuk situasi berbeda dari biasanya karena situasi pembatasan sosial akibat pandemi. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi para sebagian pebisnis, terutama pelaku UMKM. Dan saat ini muncul istilah masa next normal. Sebelumnya ada new normal. Jadi memang ini adalah kondisi-kondisi yang memang selama pandemi ini belum berakhir. Di mana aktivitas kembali seperti semula, namun dengan perubahan-perubahan yang dibawa ketika menjalankan new normal. Adaptasi yang lama, saat new normal, akhirnya ya kita semua menjadi terbiasa. Nah, strategi apa yang harus dilakukan para pelaku UMKM menghadapi masa next normal? Bincang seru di webinar kali ini akan membahas bagaimana para pelaku UMKM bisa tetap sukses menjalankan usahanya. Nah, sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan, perkenankan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Evelina Setiawan, selaku corporate marketing dan promosi director Agung Sedayu Group. Pada hari ini saya bertindak sebagai host dari acara ini. Nah, tentunya juga telah hadir bersama kita narasumber-narasumber yang setiap detik ya, setiap hembusan nafasnya itu tidak lepas dari UMKM dan juga industri-industri lainnya yang saat ini ada di Agung Sedayu. Pertama-tama, saya perkenankan Ibu Sawitris Setiawan. Beliau adalah COO di Agung Sedayu Group. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu Evelyn. Kemudian yang kedua ada Bapak Restu Mahesa. Beliau adalah estate director Agung Sedayu Group. Selamat siang, Pak Restu. Selamat siang, Bu Evelyn dan Bapak-Ibu semua. Terima kasih waktunya ya, Pak. Nah, kemudian dua narasumber yang luar biasa, yang kiprahnya sudah semakin terkenal namanya. Jadi, izinkan saya memperkenalkan Bapak Heru Laksana. Beliau adalah founder Maisen Weiner yang sudah berkenan meluangkan waktu pada hari ini. Selamat siang, Pak Heru. Selamat siang, Ibu Bapak semua. Terima kasih, Pak. Sudah bisa meluangkan waktu di tengah kesibukan. Kemudian yang kedua adalah Bapak Wilianto Arief Pramono. Ini CEO muda. Beliau adalah CEO dari Moro Backshop. Tadi saya ada tanya usianya, mengejutkan. Tapi prestasinya luar biasa. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu Evelyn. Selamat siang, Bapak-Ibu. Terima kasih, Pak. Sudah berkenan bergabung di acara ikutnya. Tentunya kita berharap acara ini bisa menginspirasi orang banyak. Jadi, yuk kita menciptakan bisnis kita sendiri. Kita berkreasi. Lagi-lagi kita bisa menyiapkan lapangan pekerjaan. Dan tentunya berperan serta dalam pembangunan ekonomi negara. Nah, baik. Kita masuk. Kita akan membahas tentang peran UMKM bagi perekonomian. Kali ini saya akan bertanya ke Bu Sawitri terlebih dahulu. Bicara soal UMKM, banyak sekali proyek-proyek Agung Sedayu yang mewadahi UMKM kan, Bu? Nah, baik itu event-event basar maupun pameran ataupun gathering. Sebenarnya pertanyaannya nih, apa yang mendasari Agung Sedayu Group mewadahi para UMKM dalam menjalankan usahanya? Monggo, Bu Sawitri. Baik, terima kasih, Bu Evelyn. Jadi, kebetulan ASG Agung Sedayu Group punya lahan. Juga punya beberapa tempat atau wadah yang lain sebagai area komersial dan retail yang harus disebar ke masyarakat luas, Bu. Nah, bagian yang bisa kami isi sebagai developer dan kami hanya mempunyai kemampuan untuk mempromosikan, Bu. Kita bisa membantu para UMKM tersebut bagaimana bisa diperkenalkan ke masyarakat dengan membantu promosinya. Sementara itu, UMKM khususnya bagi anak-anak muda yang punya kemampuan membuat bisnis kecil-kecil yang kreatif dan beda. Jadi, ide-ide segar yang mungkin terkendala di beberapa aspek misalnya, yaitu tidak adanya tempat usaha, maka perusahaan seperti Agung Sedayu ini mampu mendukung usaha-usaha kaksil tersebut karena kita bisa menyediakan lokasi dan membantu promosinya, maka roda perekonomian pasti bisa bertukar, Bu Evelyn. Ya, makanya saya sudah suka lihat juga tagline-nya Ibu, kalau cukup bawa panci saja ya, Bu. Atau panci Ibu sediain juga, karena tempat sudah disediakan oleh Agung Sedayu. Tapi memang harus nyiapkan panci asal makanannya enak ya, Bu. Nah, itu ya. Yang penting memang usaha ini bisa menarik dan melibatkan banyak orang gitu ya, Bu. Iya, Bu, betul. Oke. Kita lanjut, Bu, ke pertanyaan berikutnya. Dalam pengembangan proyek-proyek Agung Sedayu Group, sejauh ini di mana saja proyek yang sudah saling bersinergi bersama Bu? Banyak sekali ya, Bu, ya. Saat ini yang kita sudah lakukan, seperti momol di Agung Sedayu sendiri, beberapa kali kita adakan event-event UMKM. Lalu proyek-proyek kita sendiri, seperti Pustrit, Pancoran Peak, Carbon Pump, Batavia Pop. Dan yang baru nih, Bu, yang terbaru, kita baru saja buka Pancoran Peak Extension. Nah, itu Agung Sedayu Group menyediakan, kita sediakan untuk berkembangnya para UMKM di tempat kita. Mungkin untuk lebih jelas, mari kita lihat video berikut ini. Pancoran Peak. Mengingat suksesnya Pancoran Peak, maka diputuskan untuk memperluas area kuliner tematik ini dengan membawa lebih banyak lagi tenan-tenan baru serta upgrade desain. Buka pada Januari 2022. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bu. Dalam pengembangan era next normal ini, dari sisi konsumen sendiri, sebenarnya hal apa yang perlu ditingkatkan guna membantu UMKM dan pelaku usaha lainnya agar tetap bisa bertahan? yang harus lebih mencintai produk lokal hasil karya para UMKM kita. Kita harus saling membantu dengan mempromosikan produk-produk tersebut agar masyarakat umum lebih tertarik dan menyukai produk hasil UMKM kita. karena enggak kalah enaknya, enggak kalah bagusnya kok dengan produk-produk yang dari luar negeri. Contohnya, para narasumber yang saat ini juga ada, kue-kue yang enggak perlu yang kue dari Jepang, enggak perlu yang dari Belanda, dari Singapura, Korea. Morrow sama Mason Gwender tidak kalah, Ibu. Setuju, Ibu. Saya setuju sekali dengan buah pemikiran Ibu itu dan itu ternyata juga dikembangkan oleh Agung Sedayu Group. Tujuan utamanya merangkul pengusaha-pengusaha lokal, tua dan muda, itu sama-sama mengembangkan potensi yang kita miliki. Terima kasih, Ibu Sawitri. Saya akan masuk ke Paris itu. Saya akan membahas peran Agung Sedayu Group sebagai pengembang. Jadi, pertanyaan pertama untuk Pak Restu, Agung Sedayu Group sebagai pengembang sendiri juga turut berperan serta dalam CSR di berbagai sektor, termasuk UMKM. Nah, apa saja yang sudah dilakukan oleh Agung Sedayu Group untuk membantu para pelaku UMKM dan masyarakat sekitar dalam meningkatkan perekonomian mereka? Mungkin Pak Restu bisa share di sini. Silakan, Pak. Terima kasih, Mbak Eflin. Jadi, memang PIK 2 memiliki satu kegiatan community development, Mbak Eflin, dan di dalam community development kita berusaha memetakkan apa saja potensi yang ada di masyarakat sekitar kita. Memang di sekitar PIK 2 itu banyak pedesaan dan di level sisir, Mbak Eflin. Dan kalau kita lihat memang di dalam situasi COVID-19 seperti sekarang itu banyak terdampak sekali seperti tadi Ibu sampaikan. Dan kita berusaha untuk mencarikan suatu kreativitas baru, Bu. Kalau kita lihat memang mereka itu mempunyai sumber daya alam, baik seperti misalnya ikan-ikan hasil laut, dan itu produk-produk olahan yang sebenarnya punya potensi. Kalau dilihat, mungkin sisi kelemahan daripada masyarakat yang ada itu adalah mungkin belum punya akses, belum punya kemampuan. Nah, itu disitulah Agung Sedayu dalam hal ini, PIK 2 melalui PT Gokumari Restari, berusaha untuk meningkatkan kompetensi agar masyarakat ini bisa punya kemampuan supaya mereka bisa ada ekonomi dari perputaran melalui UMKM ini. Kira-kira demikian, Bu Eflin. Mungkin ada beberapa video yang kita bisa lihat sambil apa yang sudah dilaksanakan oleh PIK 2 di dalam community development di sekitar wilayah kita di Agung Sedayu Grup BFD. Oke, mari kita saksikan video berikut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! CSR Program Pelatihan atau Balai Latihan Kerja Kamis 11 November 2021, Community Development PT Kukuh Mandiri Lestari melaksanakan program pendampingan pengembangan UMKM unggulan di Kecamatan Teluk Naga dan Kecamatan Kosambi. Pelatihan Digital Marketing dan Branding bagi pelaku usaha UMKM di Kecamatan Teluk Naga dan Kecamatan Kosambi dilaksanakan di Aula Kecamatan Teluk Naga. Kegiatan ini dibuka oleh Bapak Zamzam Manohara selaku camat Kecamatan Teluk Naga. Kegiatan ini merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan program pendampingan pengembangan UMKM unggulan di Kecamatan Teluk Naga dan Kecamatan Kosambi yang notabene berada di sekitar area PIK 2. Para peserta pelatihan ini nantinya akan mendapatkan fasilitas pembinaan yang berkesinambungan untuk memasarkan produk-produknya. Saya lihat Paris itu makin sehat saja, banyak mengkonsumsi nugget ikan produksi dari warga, kelompok-kelompok yang dibina ini ya Pak. Betul, jadi memang di dalam kita melihat potensi-potensi tadi kita banyak lihat mengenai ikan ya Bu ya. Jadi ada kayak otak-otak ikan itu, ternyata di masyarakat sekitar itu banyak Bu. Kemudian ada bandeng kresto khas, desa muara, ada naga ikan lele. Kedepannya mana yang terbaik boleh dikoordinasikan ke Bu Sawitri, minta buat Pak untuk mereka ya bisa kasih tester awalnya, mungkin bisa nantinya ya bisa ikut hadir bersama para pelaku UMKM yang ada di Agung Sedayu Group. Benar sekali, Pak. Siap Pak, kresto. Ini kolaborasi. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Masih ke Pak, kresto. Adakah konsep yang khusus dirancang oleh Agung Sedayu Group bagi para UMKM agar bisa saling bersinergi dan berkembang bersama? Nah, silakan Pak, kresto. Ya, terima kasih. Jadi memang kalau kita lihat saat ini dari hasil pementaan kompetensi masyarakat, mereka sangat antusias. Dan yang kita bantu di sini adalah memberikan kemampuan baik dari sisi training dan juga pendampingan, Bu. Dengan tujuan supaya kapasitas mereka bisa lebih bermutu hasilnya, bisa diterima seleranya oleh masyarakat. Kemudian juga stabil produksinya, kira-kira itu. Dan tim kami bekerja sama dengan stakeholder setempat, Bu. Jadi, seperti tadi kita lihat, ada Pak Camat, ada Pak Sekretaris Camat di foto ini. Dan mereka sangat mendukung kegiatan untuk mengaktifkan UMKM, karena memang warga-warga yang ada rupanya sangat berminat di dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di dalam pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan. Ini adalah foto yang dilakukan di bulan November lalu, Bu Evelin. Wah, kira-kira itu, Bu. Kemasannya pun sudah bagus, ya? Ya, benar. Itu termasuk yang dilatih, ya, Pak, yang untuk membuat packaging kemasan yang menarik, ya? Benar, Bu. Jadi, dari setelah mereka bisa membentuk produknya, kita carikan pelatih untuk bisa mempackaging produknya supaya kelihatan menarik, kemudian juga berkualitas. Dan dari sana, kita mulai kenalkan juga dengan pelatihan konsep marketing digital, Bu. Supaya mereka bisa dari rumah, mereka bisa berjuang balan, dan aksesnya bisa diterima pasar, kira-kira gitu, Bu. Nah, mungkin, Bu Sawitir itu ada calon-calon pelaku UMKM baru, Bu, yang bisa disinergikan dengan tempat-tempat yang Ibu siapkan. Masih mana yang enak, kasih tahu, ya, Pak, ya? Oke. Undang saya, ya, pada saat melakukan testingnya. Terima kasih, Bu. Baik, kita lanjutkan lagi. Masih ke Pak Restu. Terkait dengan program tersebut tadi, sejauh ini sudah berapa kali kegiatan pendampingan atau pembakalan untuk para pelaku UMKM diadakan, dan bagaimana sih semangat atau antusiasnya mereka ini, Pak? Mungkin bisa di-share. Iya, Bu. Jadi, kalau kita bisa share sedikit, Bu. Jadi, di dalam pendataan kami itu ada setidaknya beberapa desa. Contohnya desa Kosambi Timur, kemudian ada Kelurahan Salamberanjaya, Kosambi Barat, Kelurahan Dadam, dan Desa Muara. Jadi, setelah kami melihat adanya kemauan dari masyarakat, terutama ibu-ibu, ya, Bu, ya, kemudian kita ajak orang-orang yang memang punya kemampuan, keahlian di dalam melatih, setelah diadakan satu kali, dua kali, ternyata itu sangat berkembang dari mulut ke mulut, dan akhirnya desa-desa itu semakin banyak yang mau ikut, dan sekarang ini minimal selama sebulan sekali kita melakukan pendampingan. dan juga merefresh. Dan kami ingin supaya setelah beberapa bulan melakukan uji-coba dan juga stabil produknya, nanti kita bisa mulai mengenalkan mereka dengan bagaimana punya tempat dan bisa berjualan yang lebih besar lagi. Nah, itu harapannya demikian, Bu Eflin. Luar biasa ya, Pak, ya. Menarik sekali program-programnya. Nah, kita kalau membahas soal usaha kuliner yang banyak sekali diminati oleh para pelaku UMKM, memang nggak akan ada henti-hentinya ya, karena memang potensinya luar biasa sih. Nah, pastinya ada target ataupun pandangan tersendiri mengapa memilih bidang usaha tersebut. Nah, selanjutnya nanti kita tanyakan ya, kita bahas lagi deh untuk sesi webinar berikutnya. Karena dua narasumber kita ini sudah ditunggu-tunggu juga oleh para peserta untuk membagikan pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan, kisah sukses apa. Nah, mungkin saya akan mulai dulu ke Pak Heru, pelaku UMKM legendaris, yang legend selalu top, tapi yang muda juga nggak pernah kalah ya, Pak Willy ya. Jadi, baik saya ke Pak Heru dulu. Mungkin boleh dijelaskan sedikit, Pak, tentang usaha Bapak selama ini di Mason Wiener dan juga mengapa memilih bidang ini. Saya persilahkan, Pak Heru. Selamat siang. Saya memang mengusahakan penger kue, istilah pertamanya di tahun 1936. Saya sebagai generasi ketiga yang meneruskan usaha dari nenek saya, kemudian diteruskan oleh ayah saya yang sampai tahun 2006 dan kemudian dilanjutkan oleh saya. Kami sebetulnya adalah awal mulanya sebuah perusahaan yang menjalankan usaha membuat kue. Hanya sesudah adanya bisnis roti yang cukup santer juga di tahun 1970, nah, barulah kami juga terjun di bidang penjualan roti. Nah, jadi nama Mason Wiener sebetulnya memang sudah dari tahun 1936 berupa pengkel kue. Kemudian di tahun 1960 berubah menjadi perusahaan kue dan di tahun 1980-an berubah menjadi bakery. kemudian saya sebagai generasi yang ketiga, itu saya diutus atau memang juga berikan keinginan saya untuk spesial belajar tentang kue dan roti. saya belajar di Jerman, sampai akhirnya saya diperlukan perusahaan yang dikelola oleh kue saya. jadi Mason Wiener, dan umumnya memang bakery di Indonesia, yaitu termasuk perusahaan UMKM yang kebanyakan atau umumnya dikelola oleh pemilik. kemudian sampai di tahun 1990 muncullah perusahaan-perusahaan yang besar seperti Sari Roti, dan juga banyak juga perusahaan-perusahaan yang UMKM tapi sudah sebetulnya sudah berubah menjadi industri roti. saya rasa itu awal-mulanya bakery- bakery di Indonesia. kemudian sejak awal, sejak tahun 1936, kita membuat kue, kemudian untuk orang-orang yang mungkin sekarang sudah tinggal sedikit, yang lahir di tahun 1950-an, mereka masih mengenal Mason Wiener, tapi anak-anak budaya sekarang mungkin mengira Mason Wiener itu sebuah usaha bakery yang baru muncul. Tapi sebetulnya kami sudah belaik dari tahun 1936. Sekarang kami diajak untuk berada di lokasi pik pantai energi ini yang untuk bisa mengembangkan usaha kami. Demikian Ibu dan Bina. Tadi sebelum bincang-bincang, sebelum mulai webinar ini kita sudah bincang-bincang. Memang ini toko kue ataupun bengkel kue yang legend ya Pak, yang menarik. Ada sejarahnya, ada perkembangannya, membawa teknologi dari luar negeri, dan yang terpenting bisa dikembangkan di Indonesia dan menyerap tenaga kerja lokal, marketnya pun lokal, yang mungkin juga ada bule-bule yang juga makan, ataupun orang asing yang mengkonsumsi Bapak punya kue. Tapi apapun juga, ini adalah salah satu inovasi, ataupun ini adalah salah satu partisipasi dari Bapak dan juga bersama-sama Atung Sedayu untuk mengembangkan, menyerap tenaga kerja baru, dan mengembangkan bisnis-bisnis lokal. Sangat menarik. Saya teruskan ya Pak ya ke pertanyaan yang berikutnya. Apa alasannya Bapak memilih lokal diusaha di pancongan peak extension? Mungkin bisa diceritakan? Ya, sebagai pengusaha, kita tentu mencari pengembangan, atau kita ingin berkembang. Kebetulan, saya juga sebelum ada peak extension ini, saya pernah kepanjang waktu, dan saya lihat sebelum pandemi, dan saya lihat sangat baik sekali situasinya, di mana banyak yang berdagang, walaupun tempat, tapi bermacam-macam makanan yang ada di situ. ini mungkin tren di tahun satu lokasi, itu dihadiri oleh bermacam-macam pengusaha, tetapi tidak saling bersaingan. justru dengan berkumpulnya pengusaha-pengusaha ini, orang-orang atau pembeli atau customer itu justru mau datang, mau melihat keramaian yang ada, bisa dengan bebas memilih. saya melihat sebuah peluang yang baik, yang bisa mengembangkan usaha kita. bersaing itu terjadi di mana-mana, walaupun bukan di suatu tempat. Tapi kita di maju untuk lebih mengembangkan kebisaan kita, mengembangkan cara-cara kita untuk berdagang bagaimana menjadi sebuah usaha yang berbeda. Jadi, saya bukan mencari atau ingin bertujuan menjadi yang terbaik. Semua orang pun juga akan berusaha menjadi pengusaha yang terbaik. Pasti ada yang juga yang lebih baik dari saya. Jadi, saya hanya mengusahakan adalah berbeda dengan yang lain. Mungkin bisa sama baiknya, sama bagusnya, tetapi juga bisa mungkin lebih bagus. Itu nanti tergantung bagaimana kita menjalankannya. Tapi yang pasti, kita mau menjadi yang berbeda dengan yang lain. Nah, saya rasa di tempat yang cocok. Karena pasti nanti akan banyak orang yang akan hadir ke situ, baik untuk berkuliner, ataupun hanya menikmati suasananya. Karena desain dari lancoran ini cukup unik. Yang belum pernah pergi mungkin. Jadi, kalau dulu-dulu saya masih kecil, masih remaja, suka baca buku silat yang ceritakan bagaimana keadaan rumah-rumah di Cina, ternyata sekarang saya bisa melihat dengan jelas bagaimana kira-kira rumah-rumah di Cina itu dalam zaman lalu. Sehingga desainnya itu dipakai untuk berniaga sekarang di pancoran. Otomatis, suatu hal yang baru ini, suatu keunikan ini yang akan menarik orang, menarik hukum untuk datang, untuk menikmati suasananya, sambil juga bisa menikmati makanan-makanan yang diperjual belikan di situ. Dan sampai sekarang cukup banyak beragam makanan yang dihidangkan di sana. Itulah sebabnya saya memilih pancoran ini untuk mengembangkan perkahal saya. Saya yakin Bu Sawitri pasti sudah mempelajari, Pak. Sehingga Bapak bisa bersinergi dengan baik dengan Bu Sawitri di pancoran. Masa ada teman kue-nya Pak Heru, Pak. Saya dapat kue-nya, Pak. Saya share ke tim saya untuk follow-up, Pak. Jadi tadi lihat gambar-gambarnya saja baru berapa macam saja, povertis, kemudian juga ada sup yang di rotinya itu. Apa, Pak? Namanya, Pak? Pak Willy, mungkin signalnya Pak Heru. Tadi ada, itu clam chowder atau supnya tadi? Atau yang di roti, Pak? Tadi ada Bapak kasih lihat gambarnya. Menunya tadi. Gambarnya itu. Ya. Itu clam chowder? Yang ini adalah roti. Yang ini adalah sup, sebetulnya. Jadi saat kita membuka besi dan kata. Supa sup tadi ya, Pak? Supa sup bukan? Atau? Ya, orang bilang, bukan. Supa sup itu, dia memakai pastry. Bukan memakai roti. Oh, iya, iya, betul. Bukan memakai roti. Yang roti gini biasanya saya makan clam chowder, Pak. Tapi itu sourdough ya. Ini mungkin beda lagi ya. Harus coba. Ada menggunakan sourdough juga ya. Tapi itu memang khusus untuk makanan yang saya bikin ini. Kemudian nanti setiap dua bulan kita akan merubah menu-menunya. Menunya ya. Jadi supaya mengenal lagi, kemudian juga tidak bosan. Karena akan banyak menjual produk-produk atau makanan yang berasal dari Belanda. Karena kami banyak diliputasi. Kami banyak diliputasi. Kami banyak diliputasi tadi ya, Pak, ya. Ada purchase, nanti ada khurus, ya. Ada, juga ada airton soup, gitu. Semua yang menjadi ciri-ciri dari kuliner Belanda. Jadi nanti pokoknya harus cari ke tempat-tempat, Pak, ya. Ya, jadi kayak, aduh, ini kalau melihat baru tadi beberapa menu. Itu juga, itu kayaknya sudah luar biasa menarik. Kayaknya nanti saya izin ke Bapak-Ibu untuk mempercepat webinar ini. Nanti kita langsung ke tempat Bapak aja nih cari makanan. Kalau mau mencoba makanan-makanan yang mungkin belum dikenal, ya dari zaman Belanda, ya silahkan mampir. Karena ini masih, boleh dibilang, masih banyak yang ditinggalkan kenangannya oleh nenek saya dulu. Karena dari zaman Belanda itu. Jadi masih banyak kue-kue yang saya, tapi saya tidak tahu. Dulu berarti nenek-nenek Bapak Holland Spreken lah ya? Kue-kue, ya. Banyak resep-resep dari nenek saya yang masih dibuat sampai sekarang. Dari zaman Belanda. Jadi seperti On Bekuk, Rwada, itu semua yang masih kita dibuat. Itu biasanya mesti ke Belanda baru dapetin. Nanti akan ada di situ ya Pak ya. On Bekuk, segala macam ya. Nah, Pak Heru mungkin ada video-video atau foto-foto yang mau ditampilkan Pak? Saya kebetulan karena pancoran kedua ini baru buka dua minggu, saya belum ada waktu untuk mengumpulkan video. Padahal video-video saya banyak. Tapi spesial untuk... Jadi maaf, jadi paling cuma foto-foto produk saja yang ada yang sudah ditayang. Tidak apa-apa, Pak. Abis ini kita langsung ke sana, kita langsung foto, Pak. Nanti kita adakan webinar berikutnya, kita tampilkan lagi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini karena menarik sekali. Saya akan menanyakan, seiring berkembangnya zaman, adakah modifikasi perubahan atau penambahan menu atau jenis makanan? Atau ya mungkin konsep desain toko yang berbeda. Nah, mungkin Pak Heru bisa share. Oke, sebetulnya sekarang yang lagi keren itu adalah memang desain daripada tokonya dibandingkan beragam, majunya beragam makanan di dunia. Tapi itu yang saya sangat banggakan bahwa di Indonesia itu lebih cepat orang berinovasi. Kalau kita pergi ke Eropa sampai sekarang, kita mengunjungi sebuah kafe atau bakery, itu kalau umpamanya 10 tahun yang lalu kita ke situ, itu desainnya tidak banyak berubah. Malah kadang-kadang tidak berubah sama sekali. Dan orang Eropa tidak seperti di Indonesia ini yang banyak berubah makanan atau tempat berdagangnya. Karena seperti roti-roti itu memang, roti memang makanan utama mereka dibandingkan kita yang makan nas. Dan dessert itu adalah makanan mereka kalau pagi, breakfast, ataupun lagi coffee time atau tea time. Jadi mereka kalau minum kopi, kebanyakan dengan kue atau dengan pastry. Jadi di Indonesia lebih cepat perubahan tokonya itu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan juga terkait dengan perubahan tadi, strategi apa yang dipilih dalam menghadapi era next normal? Mungkin sekalian bisa di-share nih Pak. Jadi kalau Weiner, Mason Weiner, saya tanya juga oleh para blogger juga, mereka mengidentikan dengan zaman Belanda. Jadi, oh ini lahirnya tahun 1936, kalau gitu ini ke Belanda-Belandaan. Nah, makanya saya tetap memegang desain-desain yang tidak mewah seperti sekarang, tapi baik atau bagus cuma bernuansa ke kuno-kunoan. Supaya kesannya sama seperti apa yang dibaca orang adalah sejak tahun 1936. Yang utama, kemudian menimbulkan keinginnauan dari pengunjung apa yang kami sajikan. Nah, keingin tahuannya itulah yang kami pegang, yang menjadi sebuah hal yang sangat penting bagi kami, di mana kami ingin merangkul bukan hanya orang-orang tua yang mengerti tentang ke Belanda-Belandaan, tetapi juga anak-anak muda yang zaman sekarang, yang mungkin menjadikan mereka tertarik untuk tahu apa yang kami sajikan. Itulah yang... Oke, baik. Terima kasih Pak Heru. Konsepnya luar biasa, menu-menunya juga luar biasa, kita akan segera ke sana begitu webinar ini selesai. Kita akan lanjut ke narasumber berikutnya. Ini adalah, tadi kita bicara yang legend, ikonik, yang ikon bakery dan makanan-makanan dari zaman dulu. Nah, ini pengusaha muda yang tadi kita tanyakan, usianya juga belum sampai 30 tahun, tapi kreatifitasnya luar biasa. Nah, selamat datang Pak Willy, terima kasih atas waktunya sudah berkenan bergabung di sini. Saya langsung saja, Pak, ke pembahasan pelaku usaha anak muda. Jadi UMKM ini dijalankan oleh anak muda biar bisa menjadi pemicu semangat bagi teman-teman yang masih muda lainnya. Nah, boleh dijelaskan sedikit, Pak Willy, tentang usaha makanan dan minumannya ini dan mengapa memilih roti dan kopi? Silakan, Pak. Jadi, memang awalnya usaha ini meskipun dibilang saya anak muda, cuman usaha ini sebenarnya juga usaha yang otentik, Bu. Jadi, sebenarnya usaha ini awalnya bernamanya Moroseneng di kota kelahiran saya. Kalau mungkin Ibu tahu itu di Kecamatan Muntilan, Kota Magelang itu, Bu. Jadi, deket Handi Borobudur sana. Itu kota kelahiran saya. Itu nenek saya merintis usaha di sana. Jadi, saya generasi ketiga sejak tahun 1967. Cuman sebenarnya kalau ditanyakan, 1967 itu mereknya berdiri. Cuman kalau nenek saya mulai bekerja itu, katanya beliaunya dari usia 13-14 tahun sudah bekerja. Bikin kue tradisional, kue-kue yang kue-kue Jawa yang tradisional. Baru 1967, nenek saya akhirnya tertarik untuk, kalau saya mau fokus di roti nih. Nah, singkat cerita, akhirnya pada tahun 2018 kan saya ke Jakarta. Waktu itu saya niatnya ya, hanya anak muda mau mencari peruntungan nasib lah di Jakarta. Nah, saya melihat peluang bahwa Jakarta ini kok banyak sekali ya, apa roti-roti yang berasal dari luar negeri. Seperti yang tadi Ibu sampaikan dari Jepang, mungkin juga ada dari roti-roti kreusan, pastri. Saya lihat kok trendnya ke arah sana nih. Nah, saya coba ingin nih, sebagai seorang anak muda, saya ingin coba, kita ingin break the trend. Kita ingin coba lihat bahwa, kayaknya ada peluang deh, bahwa orang-orang tuh sebenarnya juga mulai jenduh dengan produk-produk dari luar negeri. Yuk kita coba bawa produk yang memang asli dari Indonesia. Kita memiliki tradisional ciri khas-ciri khas identitas kita, identitas Indonesia. Akhirnya saya pede, saya coba yakin, sakinkan diri saya. Waktu itu saya juga masih karyawan, akhirnya saya resign, dan saya coba rintis usaha ini di 2018. saya mulai rintis usaha roti tradisional, yang akhirnya kita kemas dengan bentuk packaging yang jauh lebih familiar, untuk teman-teman yang jauh lebih muda, dan juga kalangan-kalangan ibu-ibu muda juga. Itu target kita saat itu. Nah, waktu itu juga kita melihat bahwa ada potensi, di 2018 itu kalau mungkin Bapak-Ibu ingat, kalau itu kopi-kopi yang kekinian lagi naik. Nah, kita lihat, oke kita mau coba ini numpang ke gelombang yang lagi naik. Ini gelombang kopi kekinian. Dan kita lihat juga ada peluangnya sekali, bahwa roti ini bisa disandingkan dengan kopi. Dan kayaknya cocok, dan semua pada bawa dengan kopi ini, gula aren, kopi gini, kita coba bawanya. Ini ada kopi, dan juga ada roti yang sangat mudah, affordable, rasanya enak, bisa untuk kebutuhan sehari-hari, untuk orang kantoran bisa, untuk bekal anak sekolah juga bisa, untuk ibu-ibu juga bisa, untuk rumah tangga pun bisa. Jadi kita melihat bahwa marketnya ini luas, sehingga peluangnya masih sangat besar nih, bu, disini. Makanya akhirnya keluarlah morobik job, yang saat ini saya udah jalankan bersama dengan adik saya, dari tahun 2018 sampai sekarang 2022. Begitu. Jadi sebenarnya memang, ini bukannya sesaat ada gitu, memang sudah dari dulu, usaha lokal yang, ya dari nenek, sampai ke cucu, yang semakin dikembangkan ya Pak ya. Potensinya, potensinya terus digali, ya tentunya lagi ini, bisa membantu, menyerap tenaga kerja lokal, dan juga memperbesar market lokal ya Pak Willy ya. Kita ke pertanyaan berikutnya, mengapa memilih lokasi di Pantai Indah Tapuk? Sebenarnya, beritanya sih agak panjang waktu itu kan, cuman kita coba persingkat. Jadi waktu itu kan kami buka awal outlet pertama itu, kami di Kelapa Gading. Nah ketika itu memang, ketika saya memutuskan, saya resign dari pekerjaan saya, saya sebagai seorang karyawan swasta, kami ingin meningkatkan skala yang lebih besar. Nah waktu itu kita ikut expo banyak sekali, nah mungkin ini agak berbeda, karena di expo tersebut, salah satu expo, tiba-tiba tim dari ASG itu, memang datang ke kami, dan melihat bahwa produk kami ini punya opportunity itu. Padahal waktu itu, kami akuin bahwa nama kami, belum seperti sekarang lah. Mungkin kalau Instagram kami, waktu itu follower juga, belum seperti sekarang lah, belum tau, belum ini, kita masih masuk sebuah brand kecil lah. Nah waktu itu kita melihat, ada seseorang yang, ada satu perusahaan yang besar, besar ASG, yang melihat potensi ini, Moro Bexnya penuh kekembangan lebih lanjut. Kami tawarkan sebuah lokasi, yang waktu itu juga kami lihat, lokasinya sebenarnya waktu itu belum dibuka ya. Jadi pancoran pun waktu itu belum, pancoran yang pertama belum buka. Cuman kami lihat, ini potensinya pasti besar. Kami lihat pick 1, sudah sukses besar. Waktu itu kita lihat, akan ada extension nih, ke Goldop Island, ke pick 2. Kita lihat ini potensinya gede banget. Sehingga waktu itu, sebagai seorang pengusaha ya, kita lihat, ini peluang yang saya untuk dilewatkan. Kita bisa untuk, apalagi kita sudah disupport dari tim ASG juga, untuk bisa mendapat kesempatan untuk berusaha di sini. Ya akhirnya, kita beranikan diri, kita pede, dan hasilnya sangat bagus. Jauh di atas ekspektasi kita sih. Waktu itu, kita tidak ekspek sampai sebesar ini. Dan memang harus kita akui bahwa, salah satu tonggak kesuksesan Moro Backshop, untuk bisa mengembangkan kotletnya, menjadi tiga kotlet sekarang, dan next-nya tahun ini, didoakan bisa bertambah lagi, itu memang salah satunya kotlet urban farm kita, di Goldop Island. Itu memang mendatangkan banyak pelanggan baru, mendatangkan banyak sekali orang-orang yang akhirnya eksposernya tinggi, jadi mengenal Moro Backshop juga. begitu. Jadi ya, balik lagi memang, kita perlu, perlu, satu inovasi lah ya, mau untuk, dimanapun kita berkembang, memilih lokasinya, juga harus perlu kejelian, segala macam ya, Wah ya. Nah, mungkin ada gambar-gambar yang mau ditampilkan, atau kita langsung ke pertanyaan berikutnya aja nih. Jadi, ada yang mau ditampilkan? Harusnya ada video ya Bu, ya dari tim. Oke, silahkan. Oh. Terima kasih telah menonton! Langsung haus. Jadi, kemudian itu ada variasi minuman apa yang menjadi andalan dan bagaimana menjadikan menu tersebut happening di pasaran. Tadi mungkin videonya kali ya, Pak. Satunya ya. Jadi, sebenarnya kan seperti yang sudah kami sampai ke SES sebelumnya, memang kita waktu itu mendapatkan keuntungan karena memang wave-nya dari kopi-kopi kekinian ini sedang tinggi. Nah, waktu itu kita lihat bahwa kita harus tambah inovasi lagi dan cukup mudah karena kita tampelkan selalu dengan roti kita. Jadi, memang kita selalu tempelkan roti kita yang sudah cukup oke ini, kita tempelkan dengan minuman-minuman yang kita kreasikan terus. Dan memang saat ini kita secara berkala setiap 3 bulan sekali, itu kita selalu mengeluarkan minuman-minuman baru yang seasonal. Dan salah satunya memang minuman ini cocok sekali untuk ketika tumbuh di tempat-tempat seperti di Urban Farm, yang memang tempat-tempat wisata, yang memang ada kebutuhannya di sana. Dan minuman-minuman kita ini selalu kita pastikan bahwa unik, rasanya enak, dan yang paling penting itu affordable. Karena memang kami lihat di wilayah-wilayah Urban Farm, di tempat-tempat wisata yang memang potensinya besar seperti itu, kita harus pastikan bahwa minuman ini bisa dinikmati oleh semua kalangan. Bahwa memang minuman ini harganya memang oke, dengan kualitas yang terbaik, dan bisa menjawab kebutuhan seperti itu. Oke, dan juga tentunya selalu konsisten dalam menjaga kualitas dan pelayanan dengan pembinaan SDM yang tepat dan berkala ya Pak ya. Iya. Jadi, di situ kita bisa lihat strategi yang tepat, kemudian juga inovasi yang kuat, dan tentunya timing yang pas ya Pak ya. Jadi semua potensinya tetap lari. Luar biasa sekali, menarik sekali Pak. Jadi memang penyajiannya juga cukup menggugah selera sih. Mungkin kita akan masuk ke pertanyaan terakhir untuk narasumber dalam hal ini, Bu Sawitri. Pertanyaannya Ibu, bentuk kerjasama apa lagi yang telah dilakukan dalam proyek-proyek Agung Sedayu Group dan akan terus dikembangkan guna mendukung suksesnya UMKM? Baik, Bu Evelyn. Banyak sekali ya, Bu, program yang kami adakan terkait kerjasama dengan para UMKM saat ini, seperti mengadakan event basar, pameran, gathering, yang juga melibatkan para pelaku usaha kecil dan menengah. Untuk mendukung suksesnya para pelaku usaha, Agung Sedayu Group juga berpartisipasi menyediakan lapangan usaha bagi para calon pelaku usaha yang dapat bekerjasama dengan beberapa proyek kita, seperti yang di Big 2 saat ini. Misalnya, ada yang punya hobi memasak, yang ingin membuka restoran namun belum punya modal, atau bisa berkreasi, membuat kerajinan, aksesoris, fashion, fashion aksesoris, tidak ada wadah ataupun modal untuk memasarkan dan membuka toko, mereka bisa mengajukan untuk bekerjasama dengan kami, Bu Evelyn. Nah, itu yang luar biasa. Jadi, yang hadir di sini, tolong bantu untuk men-share berita baik dari Bu Sawitri. Kalau memang ada niat untuk membuka usaha untuk semua peserta lokal Indonesia, itu silakan nanti kontak ke Bu Sawitri, ke timnya Bu Sawitri, pasti akan disiapkan kerjasama yang menarik ya, Bu ya. Nanti akan dibahas. Kalau makanan yang enak, kalau fashion yang bagus-bagus, mari silakan untuk mengajukan proposalnya, Bu. Agung Sedayu support ya, Bu ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Sawitri, terima kasih para nalap sumber. Tapi jangan kemana-mana dulu, kita akan masuk ke sesi penutup, sesi tanya-jawab, yang hadiahnya untuk dua pemenang, nanti dua penanya akan mendapatkan hadiah, voucher menginap satu malam di Hotel Haris Puri Mansion, berikut breakfast untuk dua orang. Jadi, nanti masing-masing voucher menginap dan breakfast untuk dua orang dan satunya lagi juga. Oke, ini pertanyaannya sudah disiapkan oleh admin dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jadi, ini ke Paresu dan Bu Sawitri. Dari Ibu Ruth Tan. Ibu Ruth Tan. Jadi, pertanyaannya, halo Bapak dan Ibu pihak Agung Sedayu, selamat siang. Pak, maaf, tadi saya agak... Oh, maaf, bukan ini. Maaf, salah baca. Ada beberapa pertanyaan. Dari Ibu Jennifer Sitompul, mau bertanya ke Bu Sawitri. Bu Jennifer ini menanyakan, apakah di tempat sekarang seperti Peak Mall Avenue dan lainnya sudah ada UMKM yang masuk dari warga sekitar, Bu? Seperti warga Kapuk dan lainnya. Mau tanya ke Paresu juga, warga sekitar Peak 2 kan sudah dilatih UMKM, Pak. Apakah ke depannya bisa jualan di UMKM di tempat lokasi mall atau tempat jualan di area milik Agung Sedayu Group, Pak? Terima kasih. Mohon jawabannya. Kami dari salah satu warga sekitar Peak. Nah, ini dari Ibu Jennifer Sitompul. Silakan, Bu Sawitri, untuk menanggapi. Oke, terima kasih, Bu Evelyn. Jennifer, mungkin terima kasih atas pertanyaannya. Saat ini kami benar-benar, selain Ibu menanyakan di lokasi yang di Peak Avenue, yang di mall, itu kita kalau di area ekshibition, itu kita sering, Bu, melaksanakan untuk bazar, event, yang menampung para pengrajin, kemudian jual pernik-pernik bisa fashion, fashion aksesoris, bisa makanan. Makanan, kita sering kurek, Bu. Kita bantu dari sisi dekorasinya. Nah, bisa jualan kue, bisa jualan buah, itu kemarin di akhir Desember pun kita lakukan di Peak Avenue, Bu. Jadi memang apakah UMKM sudah ditampung di mall-mall kita juga, itu sudah, Bu. Terutama di area-area di Gulf Island, itu kita menampung banyak sekali untuk para UMKM untuk bisa berbisnis dan mengembangkan usahanya di area Agung Sedayu Grupu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Sawitri. Nah, sekarang yang keparstu. Jawabannya silakan, Pak. Terima kasih, Bu. Sebagian pertanyaannya sudah dijawab, Bu Sawitri. Saya mungkin menambahkan sedikit bahwa di dalam era digital seperti ini, memang kita juga ingin mendorong agar para pelaku UMKM nanti bisa melalui digital online. Jadi salah satu pelatihannya kami lakukan di UMKM adalah melatih supaya bisa mengenal bagaimana untuk memasarkan produk melalui online. Jadi ini akan mungkin saling kombinasi dan program ini akan merupakan program yang berkelanjutan. Mohon, Pak Restu, dari semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Restu dan juga Bu Sawitri. Semoga jawabannya cukup jelas ya, Bu Jennifer Sitompul. Ibu jangan kemana-mana dulu. Masih ada satu pertanyaan lagi dari rekan yang hadir di sini. Bapak Rizky Pratomo. Ini izin bertanya ke Ibu Sawitri. Bagaimana pelaku UMKM di era pandemi dan new normal ini menghadapi persaingan digital dalam proses penjualan dan pemasaran barang? Apakah pelaku UMKM harus menggunakan bantuan media sosial untuk meningkatkan penjualan mereka? Bagaimana dengan SDM pelaku UMKM yang masih tertinggal dalam penggunaan teknologi digital, terutama yang berada di daerah-daerah terpencil dan jauh akses internet untuk pemasaran produknya? Terima kasih. Silakan, Bu Sawitri, untuk menjawab pertanyaan Bapak Rizky Pratomo. Terima kasih, Pak Rizky Pratomo, atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali, Pak. Saat ini terus-terang sangat kudu harus dilakukan ya, Pak, untuk marketing secara digital saat ini. Karena para UMKM ini sebenarnya mempunyai produk yang bagus-bagus, tetapi belum dikenal oleh masyarakat. Nah, salah satunya untuk memperkenalkan, untuk mempromosikan, itu kita sudah lakukan saat ini di area Gulf Island ya. Tenen-tenen kita ini banyak sekali yang UMKM yang benar-benar nggak tahu, nggak bisa. Tapi kita edukasi, bagaimana memfoto produknya itu biar kelihatan bagus, cakep, enak. Kita bantu mereka juga bikin videonya. Kita juga upload, belajar untuk mereka untuk bikin IG, Instagram, untuk gimana mereka bisa mempromosikan produk-produknya tersebut. Jadi, menurut saya, saya yakin para pengusaha yang UMKM yang sudah ada di Gulf Island saat ini, pasti sangat terbantu, Pak. Nggak cuma hanya di daerah utara mereka dikenal. Saya yakin nggak cuma Jakarta Utara, Tengah, Pusat, kemudian Selatan, tapi sehingga seluruh Indonesia akan jadi mengenal Moro Bakery, jadi mengenal Machine Winner, karena kita sudah fasilitasin semua untuk perlengkapan promosinya, Pak. Terima kasih, Ibu. Jadi, rasanya sudah jelas ya. Semua disupport karena begitu bergabung dengan Agung Sedayu Group, kita merupakan satu keluarga besar, bahkan Agung Sedayu Group mengundang teman-teman UMKM dan pelaku bisnis lainnya yang yuk sama-sama kita mengembangkan ekonomi, perekonomian bangsa, kemudian juga kita membantu pemerintah juga untuk menyerap lapangan kerja baru, dan dari Pares itu juga akan terus menyiapkan pelatihan-pelatihan untuk nantinya, ya, kalau mau bergabung dengan Agung Sedayu Group, nanti Bu Sawitri akan mensupport dalam tempat dan juga mungkin untuk platform lainnya, ya, Bu, ya, akan dikombinasikan, dikerja kesamakan dengan siapa-siapa yang lain. Baik, dari pertanyaan tersebut, nanti admin akan menghubungi, tadi saya, namanya Pak Rizky Pratomo dan Ibu Jennifer Sitompul untuk mendapatkan hadiah masing-masing satu voucher menginap di Hotel Harispuri Mansion berikut breakfast untuk dua orang. Semua sudah dibahas, rasanya kita akan mengadakan webinar berikutnya, tentunya masih dengan tema yang menarik ini, dan mengundang narasumber lainnya. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di acara webinar ini, terutama kepada narasumber yang luar biasa, Pak Heru dan Pak Wili, sukses selalu, nanti kita akan bincang-bincang lebih jauh lagi setelah selesai webinar ini. Dan tentunya juga terima kasih yang tak terhinggang untuk Pak Restu dan Bu Sawitri dan teman-teman admin yang sudah membantu menyelenggarakan acara ini dari awal sampai selesai. Sekali lagi, jumpa kembali bulan depan dalam acara webinar Agung Sedayu Group. Selamat siang. Terima kasih.